Nah, Nabi Acai, kemulakan, bela nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Sehat? Alhamdulillah, semangat? Luar biasa Salam ya untuk keluarga, mudah-mudahan semuanya dapat magfiroh dari Allah SWT Coba lihat gambar disini, gambar apa nih? Ya, Muhammad Ali, Cassius Clay nama aslinya Sebelum ia berganti nama dan masuk Islam Saya ingin tanya kepada Anda, apa yang Anda kagumi dari Muhammad Ali? Nah, tinjunya, oh ya, apalagi? Uppercutnya, apalagi? Jepnya, dan seterusnya Ada yang mengatakan, float like a butterfly and sting like a bee Wah, luar biasa Dia bisa melayang seperti kupu-kupu, tapi ketika menyengat, dia seperti lebah Dia seperti seorang entertainer Dia bertinju luar biasa Tiga kali berturut-turut Dia bangkit, kemudian jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi Pertama kali di usia muda, dia pernah menjadi juara dunia di Olimpiade Kemudian, juara dunia berikutnya adalah ia mampu mengalahkan Sonny Liston Gagal oleh, dikalahkan Joe Frazier, bangkit lagi Ia mampu mengalahkan George Foreman di Kinshasa Jatuh lagi, ia dikalahkan Kemudian, ia bisa bangkit lagi Dan sampai tiga kali akhirnya, ia dikalahkan oleh Larry Holmes Dan kemudian, ia terkena Parkinson Coba, apa yang bisa Anda lihat? Dua hal, apa? Ya, kekuatan Kekuatan bertinjunya yang luar biasa Tapi, apalagi yang kedua? Istiqomah Jatuh, bangkit lagi Jatuh, bangkit lagi Ada yang menamakannya AQ Atau Adversity Quotient Kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh Nah, dua inilah yang luar biasa Sebelum saya bahas dua poin Yaitu kuat, tapi mampu bangkit lagi setelah jatuh Yaitu kunci yang menjadi kekuatan Muhammad Ali Saya ingin bertanya, apa yang membuatnya hebat? Ya, pinjunya? Ingin medali? Ingin uang? Bukan Muhammad Ali pernah berkata Bahwa saya bertinju Demi untuk keadilan dan harga diri kulit hitam Karena ia dilahirkan pada saat itu dalam keadaan rasis Dan ia ingin mengangkat derajat warga kulit hitam Dan juga mengangkat nama Islam Lihat, artinya ada dorongan spiritualitas yang membuat ia hebat dalam bertinju Bukan hanya dorongan materi Tapi ada dorongan emosional Yaitu kulit hitam Dan dorongan spiritualitas Yaitu agama Nah, dua inilah yang membuat ia punya kekuatan Kauwi dan Matin Apakah Kauwi? Kuat Apakah Matin? Jatuh, bangkit lagi Jatuh, bangkit lagi Jatuh, bangkit lagi Dari mana kekuatan itu? Ya, bagus Al-Kauwi adalah satu dari sifat Allah yang maha kuat Al-Matin adalah satu dari sifat Allah yang kuat dan terus bertahan Inilah kunci dari kekuatan Muhammad Ali Yaitu ia mempergunakan asma Allah Pemirsa, pada saat itulah manusia memiliki kekuatan Sesungguhnya manusia itu tiada daya Manusia itu tiapunnya kekuatan Hingga kalimat tiada kekuatan selain kekuatannya Sesungguhnya Al-Kauwi adalah sifat Allah Al-Matin adalah sifat Allah Ketika kekuatan ini disadari Bahwa kekuatan manusia bukanlah bersumber dari dirinya Maka manusia mampu melakukan unlock the power within Unlock adalah mengeluarkan kekuatan dari dalam diri Inilah kunci yang membuat orang-orang menjadi hebat Yang membuat orang-orang menjadi luar biasa Ketika unlock the power within Atau unlock membuka kunci the spiritual within Maka ia sudah membangkitkan kekuatan subconscious mindnya Apa subconscious mind Muhammad Ali? Ia senang tiasa mengatakan Saya adalah yang terbesar Bahkan kematiannya pun diingat sebagai orang yang besar Itulah yang dikatakan dalam hadis kutsi ketika Allah mengatakan Aku sesuai sakaan hambaku Kalau baik, baiklah aku Kalau buruk, buruklah aku Muhammad Ali punya persepsi I am the greatest Dirinya yang terbaik Dan ketika itu Ditanamkan di hati Maka ia tidak menerima ketika dirinya jatuh Ia tidak menerima ketika diri dikalahkan Joe Frazier Ia bangkit mengalahkan George Foreman Ia tidak terima dikalahkan Trevor Berbic Dan ia bangkit lagi Dan akhirnya juara dunia tiga kali You are what you think you are What you focus expand Yang kita fokus adalah expand Ketika kita berzikir mengingat Allah Al-Qawi, Ya-Qawi, 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 Ya-Matin, Ya-Qawi, Ya-Matin Maka yang lahir kekuatan dari Allah SWT Namun ingat, jangan sombong Ketika anda punya kekuatan Katakanlah sekali lagi La hawla wa la quwata ila billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali kekuatan Allah Nah katakan Allahumma ya Allah Segala puji hanya bagimu Segala kemuliaan hanya milikmu Engkaulah yang maha kuat, Ya-Kawi Engkaulah yang maha perkasa, Ya-Matin Berikanlah hati kami kuat Berikanlah hati kami digdaya Bukan karena tulang dan daging kami yang lemah Tapi karena kami bergantung padamu Allahumma ya Allah Jauhkanlah kami dari sifat sombong, riak, dan takabur Tapi jadikanlah kami Senantiasa merasa lemah di hadapanmu Tapi berikan kami kekuatan Ketika kami harus menghadapi dunia Allahumma ya Allah Di akhir kematian kami Kembalikanlah kami Dalam keadaan khusnul hatimah Kembalikan kami Kepadamu Ya Qawi Ya Matin Dan jauhkan kami dari neraka Masukkan kami Kedalam Raudatul Jannah Rabbana atina fit dunia hasana Wafil akhiratuh hasana Wa kina azabannar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton!